Presiden Jokowi Dodo bersama jajaran Menteri menggelar rapat terbatas terkait pembangunan sumber daya manusia di Istana Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi. Investasi SDM dilakukan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, Presiden Jokowi menyebutkan ada dua kunci utama yang harus dilakukan, yaitu perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan keterampilan pekerja melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi. Di momen ini Presiden minta jajarannya untuk melakukan perombakan akan dua hal tersebut secara besar-besaran. Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita, bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan, untuk mengejar kemajuan bersama. Saya melihat kuncinya ada dua. Yang pertama, perbaikan sistem pendidikan kita, terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Dalam empat tahun terakhir ini, kita telah memulai langkah-langkah perombakan dan perbaikan di dalam sistem pendidikan vokasi kita, tetapi saya kira kita belum secara full melakukan perombakan besar-besaran. Terima kasih telah menonton!